selamat menikmati karena gue cek temperaturnya teman-teman oke gitu ini ada sebelah kanan ini ada keterangan teman-teman tentang singkatan TA, T5, T10, T30, dan TX bisa kalian baca sendiri teman-teman ya oke ini akan sedikit gue zoom biar lebih jelas oke dan hasilnya kayak gini teman-teman ini gue kemarin lebih berfokus kepada temperatur pada mesin ketika 30 menit perjalanan ya teman-teman ya ini dia ini polanya sih lumayan sama teman-teman ini gue pemanasan mesin ketika mau berangkat kerja yang T5 ini kemudian T30 ini temperatur ketika gue perjalanan kerja teman-teman gitu dan ini yang temperatur paling tinggi Motul tembus sampai 87,6 derajat celsius seingat gue ini ketika waktu itu macet banget dan memang mengharuskan gue untuk jalan merayap yang merambat padat merayap dan hasilnya ya kayak gini teman-teman tapi performanya tetap stabil performanya tetap stabil dan mesin juga ya lumayan berisik lah dengan setelan basah teman-teman oke dan ini pada saat apa ya nih pemanasan mesin 5 menit ini temperaturnya paling rendah itu 40,9 derajat dan paling tinggi 46,6 derajat dan ini dia masuk temperatur paling rendah ketika pakai setelan basah ya teman-teman ya ini gue ingat dulu gue pakai setelan apa namanya standar itu di minggu pertama dan minggu kedua ini gue lumayan banyak pencatatan di minggu kedua itu pakai setelan basah gitu teman-teman oke tapi ini pencatatan temperatur paling tinggi justru dirai ketika setelan basah ya memang gak masalah karena memang kondisi jalannya kayak gitu teman-teman dan yang bikin gue kaget ini gue sempet dapat temperatur 70,3 teman-teman ini kondisi jalan siang teman-teman siang hari dan dapat temperatur 70,3 ini bener-bener sangat dingin teman-teman mesin itu sangat dingin ibarat kata kalau dipegang tuh tangan gak melepuh lah ya cuma kaget aja gitu masih berani megang gua 70,3 megang artinya gak lama-lama ya ya lumayan nempel terus diangkat gitu ini lumayan paling rendah nih menurut gue di motul ya kayak gitu jadi temperatur rata-rata di 30 menit dia dapet 79,1 kemudian pemanasan mesin selama 5 menit dapet 43,72 ini lumayan rendah rata-rata segini lumayan rendah dan sekarang akan gue tujukan perbandingannya dengan oli samping lain yang udah pernah gue review ya men ya ini dia perbandingan antara Repsol Uni, Respin 2T, Plus Orange Low Smoke dan juga Motul 510 2T yang terakhir teman-teman ini sama nah tapi teman-teman ini yang gue ambil hanya temperatur 5 menit minimal dan temperatur 5 menit maksimal begitu juga dengan sebelahnya ini temperatur 30 menit minimal dan juga temperatur 30 menit maksimal dimana secara keseluruhan ini ternyata temperatur 5 menit yang paling rendah ya pemanasan mesin yang paling rendah itu dicapai oleh Repsol Smarter 2T dengan temperatur 40,3 derajat celcius teman-teman sedangkan temperatur pemanasan mesin selama 5 menit maksimal itu dicapai oleh Unire Sport itu 50,7 derajat celcius teman-teman ini panas banget untuk pemanasan mesin selama 5 menit ini termasuk sangat panas teman-teman dimana yang lain kan hanya 46,47 tapi ini 50 teman-teman ya sudah gak apa-apa terus perjalanan selama 30 menit itu dicapai oleh temperatur paling rendah ya dicapai oleh Motul dengan angka 70,3 derajat celcius sedangkan temperatur paling tinggi untuk perjalanan 30 menit itu dicapai oleh Win 2T Plus dengan angka 88,3 sebenarnya beda tipis nih dengan si Motul ya Motul tuh paling tingginya 87,6 cuma ini paling tinggi ya si Win 2T Plus teman-teman cuma hentara Win 2T Plus dan Motul sama-sama teman-teman sama artinya tuh ketika panas ya respon mesin justru tambah galak justru tambah galak kayak gitu jadi begini teman-teman hasilnya oke ternyata perbedaan mereka kalau dilihat secara satu lembar begini ya gak banyak bedanya ya teman-teman ya kecuali disini nih ini kelihatan banget bedanya nih ketika perjalanan 30 menit baru kelihatan banget peran oli samping untuk menjaga stabilitas temperatur mesin teman-teman disini nih ini lumayan just gandos ini orange low smoke juga termasuk temperaturnya rendah juga ya kalau kita lihat secara keseluruhan tuh lumayan lumayan rendah dia kayak gitu ya teman-teman ya oke gimana pendapat kalian men tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati